Halo, bertemu lagi dengan mamanggrafik.com Saya punya cerita, kemarin saya sempat membuat sebuah tutorial mengenai CorelDRAW juga Namun hasilnya atau audionya kurang bagus Karena saya kira mic saya yang saya beli kemarin itu sudah rusak Ternyata bukan micnya yang rusak, melainkan aplikasinya Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi Saya akan memberikan tutorial lagi mengenai CorelDRAW Yang pastinya tidak akan ada habis-habisnya tutorial dari mamanggrafik.com Karena semua multimedia, software multimedia nantinya akan dijelaskan atau diberikan tutorialnya di channel mamanggrafik.com Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengekspor sebuah gambar atau hasil dari karya kita dari CorelDRAW Biasanya teman-teman disini masih kebingungan mengekspor atau mengambil output dari hasil atau gambar kita Biasanya kita hanya meng-save-nya saja namun tidak bisa menjadikan file tersebut menggunakan ekstensi JPEG, PNG, dan lain sebagainya Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut Pertama kalian buka dulu ya CorelDRAW kalian semua Lalu buat sebuah gambar ya Atau buat karya kalian dulu ya disini Nah kita buka Nah setelah Anda buka ya Anda buka software CorelDRAW-nya Lalu kalian buat sebuah sebuah karya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian semua Nah disini saya hanya mengajarkan cara mengekspor dari hasil karya kamu tersebut Nah setelah itu setelah kamu memiliki karya yang akan di ekspor ya Kita pilih file Lalu pilih export disini ya Bisa export bisa export for office ya For web HTML juga bisa kalian membuat sebuah HTML Secara mudah nantinya akan terbuat sendiri HTML-nya Kalian tidak perlu ngoding ya Nah untuk export disini kita pilih export Untuk mengekspor sebuah gambar atau hasil karya kalian Nah disini banyak sekali ekstensi yang bisa Anda gunakan ya Bisa menggunakan JPEG, PNG Nah apabila kalian membuat sebuah grafis atau faktor Kalian usahakan ya apabila ingin mengupload ke Facebook atau ke lainnya Menggunakan PNG ya Jangan JPEG Kalau JPEG nantinya juga sedikit agak Agak apa Agak Pecah ya apabila diperbesar Kita pilih PNG saja ya Nah Anda juga bisa menggunakan ekstensi AI Dan nantinya bisa dibuka di Dibuka di aplikasi Adobe Illustrator Seperti itu Nah oke kita pilih PNG ya Lalu pilih export disini Terus nanti pilih kalian ya disini ya Dokumen kalian ya Setelah itu pilih export ya Nah kita cek ya Tadi oke disini Lalu pilih oke ya Pilih export Disini kita cari Nah ini hasilnya Nah seperti itu ya Oke terima kasih wassalam Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya Jangan lupa untuk terus kunjungi MamangGraphy.com Dan subscribe Serta share ke teman-teman kalian semua ya Apabila bermanfaat Terima kasih Wassalam Serta share ke teman-teman kalian ya